yang jelas bahwa Gemit melakukan pelayanan baktisan dengan cara percik dan didasarkan pada nama Allah di Tuhan Sofdara ini namanya mencuri jemaat Sofdara mencuri jemaat orang ini Sofdara Janji Bapak aku terima dengan iman dalam nama Yesus Nah itu ada baktisan Sofdara pembaktisan ulang itu Sofdara jadi katanya harus dibaktis sesuai dengan cara Tuhan Yesus begitu Sofdara ini namanya mencuri jemaat Sofdara mencuri jemaat orang ini Sofdara Sofdara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel kita Edi Prayetno Sofdara yang menarik di KKR ini adalah ternyata setelah beliau melakukan KKR yang begitu megah begitu besar pengikutnya di Kupang ternyata diserang oleh para pendeta juga sesama orang protestan ya jadi ini ceritanya Bapak Sampai itu Filip Mantova ini ya Bapak istilah pastur Filip Mantova ini setelah mengadakan KKR diserang oleh beberapa pendeta yang tidak menyukai KKRnya lah kok bisa ya kita simak sebentar lagi sebuah KKR kebangunan rohani yang begitu banyak pengikutnya ternyata dibalik kesuksesannya pastur Filip Mantova ternyata diserang oleh sesama hamba Tuhan juga sama-sama Kristennya menyerang jadi ini saya teringat dengan kejadian beberapa waktu yang lalu di Islam juga ya bagaimana ramainya antara yang mempertahankan nasab dari Bani Alawi yang dipanggil Habib itu dengan orang-orang yang tidak menyukainya jadi ini sama-sama Muslim saling-saling serang bahkan ada saling pukul di sebuah pondok santren antara yang pro Habib dengan yang tidak itu di tempatnya pondok Kiai Pleret kemudian yang kedua yang masih hangat sampai hari ini ini juga sama-sama Muslim yaitu soal pondok pesantren Al-Zaitun Al-Zaitun juga sama dianggap mengajarkan hal yang menyimpang dan juga diserang sesama Muslim juga bahkan Bapak Panji Kumilang menantang-nantang MUI bahkan dia tidak menyukai MUI dan segala macamnya bahkan MUI juga tidak kalah saling menyerang jadi terakhir ini ada kabar sudah dimediasi oleh Gubernur Jawa Barat Dapak Adituan Kamil kemudian ternyata ya masih dilimpahkan keatasnya bahkan kabar-kabar terakhir mungkin nanti ada laporan kepolisian dan sebagainya tetapi kita tunggu saja perkembangannya tetapi pada malam hari ini saya tidak membahas itu ya saya ingin membahas soal Filip Mantova ini pertama setelah pastur Filip Mantova mengadakan KKR yang dikatakan sukses itu di Kupang karena dihadiri ribuan orang ternyata diserang juga sesama pendeta bahkan para Apologit Kristen ya padahal mereka ini sama-sama protestan coba kita lihat ada Muriwali kemudian ada pendeta Isra Soru kemudian ada Deki Ngadas kemudian ada Mel Atok kemudian ada Verbum Veritatis kemudian dan lain-lain dan lain-lain ya Stephen Tong juga menyerang pastur Filip Mantova padahal ini Filip Mantova ini sama-sama protestan bukan orang katolik sesama-sama protestan ini cuman dianggap gerakan pastur Filip Mantova yang dari gereja Mawarsaron yang mewakili gereja-gereja karismatik itu dianggap mencuri jiwa katanya jadi disana disiapkan kotak-kotak untuk baptisan ulang baptis kemudian si Muriwali ini tidak terima bahkan beberapa orang pendeta juga dari Kupang terutama pendeta Isra Soru kemudian juga dari ada juga dari surat ya surat dari Gemit Gemit itu adalah gereja Mesehi Injil Timor membuat surat bahwasannya mereka menyerukan kepada orang-orang Kristen di Kupang supaya tidak mengikuti ibadahnya Filip Mantova karena dianggap merebut jiwa rebutan jiwa jadi Bapak Muriwali ini padahal sama-sama Kristen ya dia menuduh Bapak Filip Mantova itu merebut jiwa-jiwa mereka di baptis ulang nah nyelenggara serta pembicaranya D. terkait pelayanan baptisan ulang perlu ditegaskan bahwa Gemit telah memiliki aturan tentang sakramen baptisan yang jelas bahwa Gemit melakukan pelayanan baptisan dengan cara percik dan didasarkan pada nama Al-Hakir Tunggal karena itu baptisan selam yang diikuti oleh anggota Gemit dalam pelayanan KKR yang dilakukan oleh Pastor PM merupakan penyangkalan terhadap baptisan yang telah diterima sebelumnya C. kami meminta anggota jemaat Gemit tidak mengikuti ajakan untuk berbakti di GMS seperti yang diminta oleh Pastor PM mari dan suka cita kita membangun Persekutuan Kesaksian Pelayanan Kasih Ibadah dan Penatalayanan di Gemit saya kira saya membaca sampai di sini karena poin-poin yang saya tanggapi cukup jelas di apa yang saya sudah baca ini nah yang pertama-tama kelihatannya apa yang digambarkan di dalam surat himbawan atau surat penggambalaan surat pastoral ini terhadap jemaat-jemaat Gemit itu mengindikasikan bahwa memang ada satu usaha dari Pastor Pilif Mantova untuk mengajak jemaat-jemaat termasuk jemaat-jemaat dari Gemit ini yang sudah dibaptis ulang dalam KKR itu diajak bergabung dengan gereja Mawarsaron di Kupang yang notabene adalah gereja daripada Pilif Mantova ini saudara nah ini yang saya mau tanggapi saudara ini sesuatu yang saya kira secara moral secara etik itu ya benar-benar tidak bertanggung jawab saudara ini namanya mencuri jemaat saudara mencuri jemaat orang ini saudara ya kalau saya misalnya pergi KKR libatkan banyak orang ya panitia dari berbagai gereja misalnya ya orang-orang yang disana yang sudah dibaptis terutama dari gereja-gereja lain itu kan ada yang model baptisnya bukan semua selam ya yang dimasukkan ke dalam air seluruh tubuhnya ada juga yang dipercik bahkan ada juga yang disemprot bahkan ada yang dibaptis percik itu mulai bayi tetapi oleh Pastor Pilif Mantova setelah mengadakan KKR itu kepada jiwa-jiwa ini disuruh baptis ulang sebetulnya gak memaksa kan siapa saja yang tergerak mau baptis ulang silahkan dibaptis dan ternyata ini dituduh oleh oleh si Muriwali ini Muriwali ini pernah bertemu saya di Surabaya ya bahwa pendeta Muriwali ini menuduh bahwa Pilif Mantova itu merebut jiwa-jiwa mereka merebut jiwa-jiwa gereja lain untuk masuk ke dalam gerejanya Pilif Mantova yaitu Mawar Saron sebetulnya tidak tidak bisa seperti itu ya saya sebagai mantan Kristen saya mengetahui persis memang tarik-menarik jiwa itu luar biasa di kalangan mereka ya saya tidak menuduh ini ada hubungannya dengan perbuluhan dan sebagainya persoalan rebutan jiwa itu sudah pernah sering terjadi antara Denom ini Sashisatsu dengan Denom yang lain bahkan sesama Denom pun dalam sebuah wilayah kalau ada jemaatnya yang kesana kesini gitu itu menimbulkan permasalahan rebutan jiwa dan apa yang dilakukan Pilif Mantova di Kupang itu memercik ini para pendeta para apologet Kristen itu tidak terima aneh ya padahal Pilif Mantova itu mempunyai jargon mempunyai tujuan dia mau menciptakan seribu gereja dan satu juta jiwa dia ingin mendirikan seribu gereja dan akan menarik satu juta jiwa pertanyaannya menarik satu juta jiwa ini dari orang-orang non-Kristen untuk dibaptis masuk Kristen atau rebutan jiwa seperti tadi jiwa-jiwa dari gereja-gereja lain untuk masuk ke dalam gerejanya si di Pilif ini karena apa karena luar biasanya disini memang tuduhan dari pendeta Muriwali terhadap Pilif Mantova dikatakan sebagai rebutan jiwa kali ini saya akan membahas soal baptis dulu ya saya akan soal baptis ini nanti lain kita bahas soal bahasa lidah bahasa roh kudus karena saya dulu mantan pantai kosta paham betul bahasa lidah itu seperti apa dan apa yang terjadi soal bahasa lidah bahasa roh ini nanti kita akan bahas setelah saya akan bahas spesial malam ini saya akan membahas khusus masalah baptisan baptis ya baptis coba kita lihat pendapat dari pendeta Muriwali ini ya pendeta Muriwali ini mengatakan gak perlu dibaptis ulang karena baptis itu satu kali dalam seumur hidup coba kita lihat ini secara moral dan bahwa baptisan percik itu tidak alkitabiah lalu mereka membaptis ulang ditambah lagi secara moral salah ketika mengambil mengajak jemaat orang yang hanya datang kebaptian lalu kemudian berhasil dipengaruhi lalu dibaptis ulang hanya pada momen itu lalu kemudian dibawa ke gerejanya Pilip Mantofa ini secara moral ini juga tidak dapat dipertanggungjawabkan jadi pendeta Muriwali ini mengatakan meskipun dipercik itu sudah sama dengan baptis yang dimasukkan itu yang dicelup itu ya jadi tidak perlu dibaptis ulang ngapain udah Kristen sudah dipercik kok dibaptis ulang sama Pastor Pilip Mantofa jadi ini buat pengetahuan ya buat pengetahuan kepada orang orang muslim saya ingin menjelaskan soal ini supaya Anda tidak tergelincir tergelincir kemudian dirayu masuk ke dalam agama mereka murtad keluar dari agama Islam ini sebagai pembelajaran saja tambahan ilmu dari saya jadi sebetulnya dua-duanya ini pun kalau kita melihat sejarah baptis itu sejarah baptis ini kan dimulai di jamannya di jamannya waktu itu Yesus ya kan di jamannya Yesus waktu itu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di usia sekitar 30-an tahun itu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis saat Yesus dibaptis saat itu berusia 30 tahun Yesus dibaptis saat usia 30 tahun dibaptis oleh Yohanes atau Nabi Yahya dalam agama Islam dikenal Nabi Yahya kalau di agama Kristen dikenal Yohanes Pembaptis kalau di agama Islam itu disebut Nabi Yahya Nabi Yahya atau Yohanes ini yang membaptis Yesus Atau yang membaptis Nabi Isa Kalau dalam Islam Baptisan itu Indinya adalah Membersihkan diri Dari perbuatan-perbuatan dosa dan sebagainya Untuk diangkat menjadi Nabi Ini pentahbisan Karena waktu itu Yesus belum diangkat menjadi Rasul Nabi Setelah Yesus dibaptis oleh Nabi Yahya atau Yohanes pembaptis ini Yesus akhirnya melakukan pemuritan Kemudian selanjutnya Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat Dan selanjutnya dan sebagainya itu Sebetulnya kalau kita melihat tradisi baptis ini Berarti sebelum Yesus mengajarkan baptis Baptis ini sudah ada Ingat saudaraku Saat itu Yesus hidup di tengah-tengah kaum Yahudi Semua tata cara ibadah Atau apa itu Tata cara ibadah Yang dilakukan Yesus waktu itu adalah Melakukan syariatnya Nabi Musa Berdasarkan kitab Torat Torat itu adalah hukum-hukumnya Ada 613 mitfot Hukum-hukum termasuk baptis ini Orang Yahudi sampai hari ini Masih melakukan ini Namanya bukan baptis ya Kalau baptis itu kan bahasa Yunani Dari bahasa baptiso Baptis itu Kata baptis itu berasal dari nomina Bergender netral dalam bahasa Yunani Koine Baptisma Yang sebenarnya merupakan praktek Neologisme dalam perjanjian baru Baptiso Apa itu baptiso? Baptiso itu bahasa Yunani Yang dipakai saat ini sebagai baptis Bahasa Yunaninya adalah baptu Artinya mencelupkan ke dalam Atau sampai ke bawah Atau bisa diartikan mencelupkan bahan-bahan Baptiso itu adalah Membenamkan Baptiso Membenamkan Jadi apakah kalau perci itu membenamkan? Ya itu Terserah Kelompok Anda ya Saya tidak ikut campur Tetapi yang jelas Ini bahasa Yunani Bagaimana bahasa aslinya? Karena Yesus hadir Atau waktu itu ada di kalangan orang-orang Israel Orang-orang Israel Orang-orang Yahudi Sampai hari ini Itu masih melakukan praktek-praktek ini Seperti baptis ini Tetapi di kalangan orang Yahudi Itu namanya bukan baptis Ya beda lagi Di dalam agama Yahudi Baptis itu dikenal dengan nama Mikveh Mikvah Atau Mikveh Mikvot Atau Mikvot Mikvah Mikvah Adalah mandi yang digunakan untuk tujuan Mencelupkan diri secara ritual Yahudi Untuk mencapai kesucian Kemurnian ritual Kemurnian atau kesucian Sampai hari ini Orang Yahudi itu sampai hari ini Masih melakukan yang namanya Mikveh ini Mikveh ini kemudian diadopsi oleh orang Kristen Dinamakan baptis Yesus saat itu melakukan Mikveh Atau Mikvah ini Yang melakukan adalah Nabi Yahya Atau Yohanes tadi Jadi saat Yesus hidup Itu melakukan baptis Itu juga melakukan Menurut tradisi Yahudi Yang namanya Mikveh Atau Mikvah Ya Atau Mikvot Sama Adalah perendaman Jadi orang Yahudi itu sampai hari ini Itu selalu melakukan ini Dan itu tidak dilakukan satu kali seumur hidup Tidak Di dalam Yudaisme Praktek ritual ini Dilakukan berkali-kali Kenapa saya katakan berkali-kali Karena disana Tidak hanya seperti di Kristen ya Satu kali seumur hidup dibaptis Dengan tanda dia menerima Yesus sebagai Tuhan Padahal Yesus waktu dibaptis Tidak seperti itu intinya Pembersihan jiwa Pembersihan diri Untuk diangkat sebagai Nabi Demikian juga dengan orang-orang Yahudi Melakukan baptis Atau melakukan mitfah Atau mitfot Mikveh Melakukan baptisan ini Syarat-syaratnya Airnya yang dipakai oleh orang Yahudi Untuk melakukan mitfah Atau mikveh tadi Airnya harus mengalir Itulah sebabnya Yesus dibaptis Atau di Melakukan ritual mikvah ini Mikveh ini dengan Cara dicelupkan ke sungai Yordan Syaratnya airnya harus mengalir Tidak boleh tergenang Kalau kita melihat Baptisannya Pastur Filip Mantova Itu kan di dalam bak Itu ya Di bawah Ada bak itu Plastik atau apa itu Orangnya dimasukkan situ Itu airnya kan mengenang Tidak berjalan Syaratnya utama Air yang digunakan Itu harus suci Kemudian bersih dari najis Airnya itu harus mengalir Mikveh Atau mikvot Melakukan ritual ini Orang Yahudi sampai hari ini Melakukan ini Itulah sebabnya di Tempat-tempat Ibadah orang Yahudi Bahkan di rumah-rumah pribadi Itu selalu ada Pemandian yang dinamakan Mikveh ini Tempatnya eksklusif Kenapa? Karena saat melakukan Prosesi mikveh ini Tidak boleh memakai baju Tidak ada barang yang melekat Di kulit Yang menghalangi Antara air itu Dengan kulit Intinya harus Telanjang bulat Iya Itulah sebabnya Di rumah-rumah orang Yahudi Di kamar-kamar Mikveh mereka Itu khusus ya Khusus Meskipun itu dilakukan Di sinagog Atau tempat ibadah Itu khusus Antara pria dan wanita Karena apa? Karena mereka ke sana masuk Harus menanggalkan Seluruh bajunya Dan telanjang bulat Dia masuk itu Membenamkan diri Melakukan ritual Yang dinamakan Mikveh tadi Nah Kalau mikveh ini Dilakukan orang Yahudi Di rumah-rumah mereka Itu syaratnya sama Airnya harus tetap mengalir Tidak boleh tergenang Itu syarat pertama Kemudian Apa saja yang akan Apa itu? Syarat apa saja Yang harus Dilakukan oleh orang-orang Yahudi Untuk melakukan mikveh ini Pertama Dia melakukan mikveh ini Setiap hari Jumat Malam Atau selepas Maghrib ya Matahari tenggelam Itu kan dihitung hari sabat Sebelum matahari tenggelam Dia harus Mencucikan diri Untuk mempersiapkan diri Dalam ibadah sabat Itu mereka harus Mandi Mikveh Mandi Cunub Kalau di Dalam agama islam Mandi keramas Seperti kalau orang islam Mau jumatan Itu disunahkan Harus mandi keramas Sama dengan orang Yahudi Sebelum dia melakukan ibadah Yang dinamakan ibadah Hari sabat Hari sabtu Kalau islam hari jumat Syaratnya mereka harus Mandi keramas Mandi seluruh tubuh Itu yang pertama Yang kedua Seorang yang akil balik Jadi Pra remaja Jadi di Yahudi itu ada Usia-usia remaja Yang mau masuk ke Usia dewasa Itu wajib Mandi mikveh Kemudian yang ketiga Adalah Wanita yang selesai Haib Itu juga harus mandi mikveh Mandi keramas Mencelupkan dirinya Kemudian Seorang wanita Yang habis Melakukan hubungan Suami istri Baik laki-laki Atau perempuannya Wajib Juga mandi mikveh Ajaran ini Sampai hari ini Diterapkan di Yahudi Dan ajaran ini Tradisi dari Bapak moyang Nabi Musa ini Di islam Diteruskan juga loh Dengan nama Mandi 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 Cunub Mandi keramas Setelah melakukan Hubungan badan Setelah nifas Mensucikan diri Harus melakukan itu Seperti di Yahudi Sama Orang Yahudi Juga melakukan itu Di kolam mikveh Kemudian yang lainnya Adalah Syarat ini Dilakukan untuk Orang yang mau Menikah Jadi untuk Lajang yang mau Menikah Atau untuk Perempuan yang mau Menikah Wajib melakukan Mikveh ini Jadi Tradisi mikveh ini Kemudian dipakai oleh Orang-orang Kristen Karena melihat Yesus Kok melakukan Acara mikveh ini Kalau di Bahasa Yunaninya Tadi Baptisu Mencelup Kedalam sungai Yordan Mencelupkan diri Ke sungai Yordan Itu ditiru Dan diadopsi oleh Orang-orang Kristen Yang dinamakan Dengan baptis Meskipun sekarang Mereka macam-macam Menciptakan baptisnya Ada yang disemprot Ada yang dipercik Ada yang diselam Padahal Kalau kita melihat Sejarah awal Baptis ini Kan sejarahnya Kan ini miliknya Orang Yahudi Tradisinya Syariatnya Nabi Musa Yesus waktu hidup Itu kan masih Mengikuti tradisinya Nabi Musa Yesus puasa Yesus sunat Yesus dibaptis Dan seterusnya Itu kan melakukan Hukum-hukum Tauratnya Nabi Musa Tidak terkecuali Soal Baptisan ini Yesus juga Melakukan hal yang sama Jadi untuk Teman-teman Untuk rekan-rekan Islam Kita melihat ini Jangan terheran-heran Apalagi Anda Dirayu-rayu Untuk dibaptis Karena sebetulnya Baptis ini Bukan Bukan asli Milik orang Kristen Tapi ini Mengadopsi Dari Yahudi Jadi kalau ada KKR Kemudian Anda Orang Islam Diajak teman Anda Untuk mengikuti KKR Kemudian diajak Untuk dibaptis Untuk menerima Yesus itu Sebagai Tuhan Karena Baptisan bagi orang Kristen Itu disebut Ada tiga Tiga nama ya Meskipun Sampai hari ini pun Masih ada perdebatan itu Baptis yang benar itu Mengucapkan Allah Bapak Dalam nama Allah Anak Allah Ruh Kudus Atau Allah Bapak Atau dalam nama Yesus saja Itu sampai hari ini pun Mereka masih mencari Dan belum ketemu Karena apa Karena sebetulnya Baptis ini Mengadopsi dari Yahudi Bukan asli Miliknya orang Kristen Dan itu yang Diributkan oleh Si Pendeta Muriwali Tadi Karena jemaatnya Muriwali itu Kalau dibaptis Hanya dipercik Kemudian beberapa Pendeta-pendeta yang lain itu ya Seperti Esra Sori Dan kawan-kawan Yang melakukan ritual Baptisnya dengan cara Dipercik Tidak diselam Begitu ada KKR-nya Pilip Mantova Di Kupang Itu sampai Genit Atau Gereja Injili Timur Tadi Melayangkan Surat protes Tidak boleh Melakukan Baptis ulang Kamu itu Seakan-akan Mencari jiwa Atau mencuri jiwa Rebutan Jadi Ini Sebagai pengetahuan Untuk kawan-kawanku Muslim Supaya Lebih waspada Melihat Fenomena Semacam ini Kalau anda dirayu-rayu Mengikut KKR Apalagi dirayu Untuk masuk Dalam baptisan Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Mending anda tolak Karena sebetulnya Baptis ini Tradisinya Orang Yahudi Sampai hari ini Yahudi Orang-orang Yahudi Masih melakukan ini Yang dinamakan Mikveh ini Jadi bukan Dilakukan hanya Sekali seumur hidup Mereka kan Sampai hari ini Masih berdebat Terus itu Sesama pendeta itu Ada yang mengatakan Baptisan itu Bisa dilakukan Berulang-ulang Ada yang mengatakan Hanya satu kali Ada yang mengatakan Baptis itu Bisa dilakukan Saat usia Masih bayi Ada yang lagi Pendeta yang mengatakan Gak bisa Baptis itu Harus usia Yang sudah dewasa Yang sudah bisa Membedakan Akalnya Bisa membedakan Benar dan salah Dan bisa menerima Yesus itu Sebagai Tuhan Sebagai iman mereka Bukan seorang bayi Yang dibaptis Atau dipercik Itu perdebatan Sampai hari ini Belum ada Kelar-kelarnya itu Kenapa? Karena antara Denominasi gereja Masing-masing Itu menciptakan Aturan sendiri-sendiri Jadi tidak kompak Kenapa mereka Tidak melihat Alkitab mereka Karena alkitab Soal baptis ini pun Tidak menceritakan Secara gamblang Kisahnya seperti apa Sejarahnya Yesus dibaptis itu Itu karena apa? Ya tradisinya Yahudi itu Karena Yesus Suatu itu hidupnya Di kalangan orang Yahudi Mengikuti hukum-hukum Torat Yesus masuk ke dalam Sinagoknya orang Yahudi Yesus membaca Gulungan kitab Di depan orang Yahudi Bahkan Yesus Menceramai Para imam-imam Yahudi Kala itu Menjadi Rabbi Guru Dan Yesus sering Berjalan kemana-mana Dipanggil oleh murid-muridnya Itu adalah dipanggil Sebagai panggilan Seorang guru Rabbi Bukan Allah Yesus tidak pernah Dipanggil sebagai Allah Coba anda cek Di dalam Alkitab Yesus tidak pernah Dipanggil Allah Hanya dipanggil Tuhan Ada Itu pun hanya Terjemahan dari kurios Kurios itu Masih dipertanyakan Sampai hari ini Karena kurios itu Terjemahnya adalah Tuhan atau Tuhan Demikian saudara-saudaraku Sekalian Sebagai Pengetahuan Untuk orang muslim Soal Ilmu Ini Ilmu Baptisan Saya hanya Sharing Saja Pengetahuan Karena dulu Saya pernah Ada di sana Jadi Menyanyi-nyanyi Yang cingkrak-cingkrak Itu saya pernah Lakukan Karena saya Termasuk Dalam tim musik Pencarian roh kudus Itu wajib Di gereja saya Harus bisa berbahasa Lidah Bahasa Roh Itu nanti Akan saya bahas Soal Bahasa Roh Demikian saudara-saudaraku Sekalian Semoga Ada manfaatnya Dan saya mohon maaf Jika ada salah kata Wabili Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh